Come and fly away with me Come and fly away with me Halo, gue Kepo Gaming Oke, kali ini gue bakal mainin game judulnya Suanyuan 7 Jadi ini adalah game action adventure Setipe dengan Devil May Cry, Sekiro Ya seperti itulah Oke, kita coba Balanced Experience Kita normal aja deh Difficulty standar Oke, ini bagus juga ya grafisnya Seperti ini cukup mantap nih game Jadi inget Onimusa Onimusa tapi versi China Taishi Chow Move the character Move the camera Eh, apa tadi? Nggak dikasih lihat Location of quest subject Oke, kita keluar rumah dulu dah Bisa lewat jendela nggak? Nggak bisa Uninvite guest Oh ini baru latihan nih Anjing liar nih Ini buat block Eh, gue nggak ke block ya Siapkan obat katanya Ini khas film-film silat sih Bagus sih grafisnya Kayak manusia asli Unlock quest Local guide Nah ini mapnya ya Ada save point Inventory ada Healing point Quest Open the backyard gate Open the backyard gate Oh, bisa begini ya Wah, bisa begini ya Oke, gue paham deh Saat ini serangannya baru satu Belum bisa yang High attack-nya Belum bisa nih Heavy attack-nya Ada stamina juga ya Kayak Dark Soul Harus hati-hati juga nih Grafisnya sih mantap Keren lah Gak kalah sama game-game Buatan Jepang Kita lewati Krax ini apaan? Kayak api Tapi warna biru Apa ada banyak? Lead the way 53 meter Aduh Oke Monster nih kayaknya nih Oh iya betul Waduh waduh Serem juga monsternya Nah ini generalnya Oke tomak nih ya Nah mati Waduh Jaga belakang Kau yan Dilempar duitnya Timbersong village Climb Wah mantep juga ya Disini nih Campfire Ini untuk save Save progress Atau istirahat Jadi gak auto save ya Gue pikir auto save loh Lewat sini Mosernya cepat katanya 54 meter Oh ada martial arts Talent Nih bisa baru nih Heavy attack Oke kita coba Terbuka ya Coba Oh begini nih Ini kan serangan Oke sini loh Aduh Aduh Kuat juga Level up Iya Agak lambat serangan Tangannya Tewas loh Kita kesini nih Oke lanjutin lagi Hah Dapat apa Oh disitu gak keliatan Gak tau neprit apa sih Nanti liat aja deh Wah ini keren sih Udah daunan ya Lincah juga Bisa ilmu meringankan tubuh Kayaknya nih Kebanyakan nonton film silat Block Iya 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 Robe hide Kebanyakan sih anjing liar Pakai tongkat Memukul anjing Oh Satu hati Stamina Oke Gue lock Eh Ada execution loh Tadi R3 Yah sayang banget Gak gue keluarin Padahal gue pengen liat Oke Lompat lagi Lompat lagi Banyak yang mati Adiknya gimana The darkness The darkness Siang Kasian ini Penduduk desanya Oh ini untuk Safe ya Ada kayaknya deh Terluka semua Prajuritnya juga Ada ayam nih Gak bisa dipukul Ada peti Ada peti disini Kita harus cek-cek juga Jangan sampai kelewat Tuh Ini juga bisa dihancurin nih Kot-kot gini Oh dia Dia disini Sembunyi Pangecut loh Bisa masuk Rumah juga nih Mungkin ada apa Kasian Penduduk desanya Semua abis Yang penting kita cari Adik gue dulu nih Oke Dia ditawan lagi Adiknya apes Wah dibunuh ini adiknya Tewas dah Elysium Rift Oh dia bisa menghentikan Waktu ya Memperlambat Waktu Kuat loh Dipanah juga Oke belum tewas Si general ini Bukan yang nyelamatin Adiknya ya Saya akan menyelamatkanmu Gue pikir kembali ke masa lalu Ternyata dia teleport gitu ya His Higness Level up Packing dulu Unlock character Bisa Ngubah equipment Change equipment ya Bronze sword blade Bronze guard Unnamed sword Oh ya adiknya ngikutin Tapi sebenernya Hanya rohnya itu Jadi orang lain Gak bisa lihat Kita kemana Gunung Fetch and Elemental Oke Kita langsung aja deh Gak usah main catur-catur Pusing gue Ini game tuh Alurnya lambat banget ya Sebenernya Banyak cerita gitu Jadi buat kalian yang Pengennya langsung Perang-perang aja Gak cocok Ini game Lebih ke Kita ngikutin ceritanya Actionnya dikit banget sih Sampai sejauh ini Gue udah main satu jam Actionnya Secuil Lebih banyak ceritanya Tapi kalau kalian seneng Ini game Memang grafisnya bagus Kita meninggalkan desa Mulai petualangan Sekarang Guardstone Oh ini untuk Fast travel Nah guenya khas film silat banget sih Adiknya ngikutin terus ya Jadi kita berdua Berpetualang Nah Ada goblin nih Seram juga mukanya LBA Impression Oh Impression tuh itu Kok gak bisa sih Oh bisa bisa Elysium Fusion Walking Pork Chop Spice Even Oh ada Serigala juga Os os Hati-hati Belakang belakang Oke Oh ini ada peti nih Kita ambil dulu Eh apa tadi Oh ada ini Penduduk Kuang aja Bandit gitu kali ya Udah ada goblin Serigala Bandit Macem-macem musuhnya Wah Kupu-kupu gitu Masih ada lagi Serigala Aduh-duh-duh-duh-duh Oke kita bunuh dulu Satu dah Ya Gak kena Tewas lu Oke kita kesini Oh ini Oh ini camp Safenya tuh gak bisa auto ya Jadi kita harus manual begini 50 meter 50 meter Oh Oh Dair Wolf itu hanya Normal monster Eh adiknya gimana Naiknya ya Masuk ke ruins Oh ini lebih kuat Kayaknya nih Os os Hati-hati Stamina cuy Aduh Kalo dua gini Susah juga Aduh Abis stamina gua Nah Nanti bisa Teleport ya Oke ini Balik lagi ke desa Kita sih disuruhnya kesini Talisman Dari mulut Serigala Kita masuk Ada dua lagi berarti Kita belum bisa masuk Let's go and find out Ketemukan Footprint Jejak kaki ya Kita masuk ke gua Ada Serigala lagi Aduh Kehaya juga Kita hindari dulu Untungnya dia lambat sih Kesini nih Retrieve the sigil Oke ada tiga Serigala disini Hanya beberapa monster Nggak usah khawatir Serigala ini hanya seperti Anak anjing Aku ingin menolong juga Bisa menyemangati Tiga loh sekarang Oke Satu Masih ada ya Ada satu lagi Dimana satu lagi Berarti 300 meter itu Kita main catur ya Tadi gua lewat soalnya Gua mau ke actionnya aja langsung Main caturnya di skip Oh ini nih Aduh stamina abis Bentar Aduh Oke Kita naik dulu Buru-buru katanya Oh ini kita masuk Gini nih Kayak Tomb Raider aja Gini Oke Ada mayat Ada mayat Serigala yang bunuhnya Wah bagus ya Keren ya Keren ya Keren ya Mantep juga sih Bingung dia Jejaknya Ada desa disini Kita melupakannya aja Apa maksudmu Aku berasa lebih baik Begini Enggak batuk Enggak perlu obat juga Kamu harus banyak Ketempur dengan monster Katanya dia khawatir Sama kakaknya Takut terjadi apa-apa Kamu terlalu khawatir Kamu terlalu khawatir Aku tidak bercanda Aku tidak bercanda kakak Jadi aku harus tetap Bergerak ya Sudah berjanji Iya Janji harus ditepati Menempati janjinya katanya Oke dah Mungkin segitu dulu dari gue Kepo Gaming Mainin game Suanyang 7 Dan ini game menurut gue Keren sih Mantep banget ya Kayak The Witcher Tapi versi Mitologi China gitu Ini game-game buatan Ini sebenernya bukan Game buatan China loh Ternyata game buatan Taiwan China dan Taiwan itu Negara yang berbeda ya Jadi Ya menurut gue sih Ini game mantep Kalau kalian suka sama Game-game action gitu Boleh lah mainin game ini Tapi game ini Lumayan lambat Dari alur ceritanya Kalau gue liat Banyak event juga Jadi bagi kalian yang suka Sama ngikutin ceritanya Bisa mainin game ini Tapi kalau kalian yang lebih suka Action-action-action Kayaknya agak kurang cocok ya Karena ini banyak cerita Tapi kalau gue pribadi sih Suka juga Ngikutin ceritanya Sekali gue sama action-nya juga Jadi gue tertarik Sama game ini Oke segitu dulu dari gue Comment, like, share, dan subscribe Channel gue Kepo Gaming Always positive thinking Ciao So when I'm gone And when I'm gone I'll be right there Close to the sun Keep holding on Keep holding on And I'll be right there Close to the sun And I'll be right there ת